Selamat sore semua Selamat sore, selamat malam Selamat malam Pemujian Tuhan, kalian dapat pengusian-pemujian Tuhan Ya, Pak Simita, Pak Simita, Ibu, luar biasa Saya respek hormat kepada Pak Tuhan Yang berkonsignor Saya kenal Pak Mereka Simita sejak tahun 1972 Sekarang umurnya 83 tahun Tadi pagi datang untuk kerajaan hari ini juga Dan Pak Tuhan Terima kasih Terima kasih kepada komunitas kerajaan surga yang ada di Magetan Kemudian saya, istri saya juga, anak-anak saya datang Dari Maju, dari Malang, dari Batu, dari Ngawi Ya, dari Makasara Wujudu Tuhan Saya ini selalu memperhatikan anak-anak kecil Apalagi cemilan mereka Saya pesan ya pada orang tua Jangan merasa repot Masakan memberi cemilan yang dikukus dan direbus Tentu ini Saya sedih kalau melihat anak-anak Seperti dia yang dikasih semua jajanan yang ada pengarannya Itu menabung racun di jinjal mereka Di pankes mereka Di semua sistem metabolisme tubuh mereka Nah, tolong ya Bapak Mama Berbagialah kalau anak-anak kita suka yang direbus sejak kecil Pisang, sukun, kubi, piasing, kong Dan sejenis ini Kedelai itu bagus buat anak-anak Ya, perhatikan Kedelai itu bagus buat anak-anak Jadi kemana-mana saya perhatikan anak-anak Ya, janjian malah hari ini Jangan malas Mama Bapak Bajar Itu demi masa depan mereka Ya Saya cuma cerita Saya bersyukur Dulu warga kami itu miskin Bokohannya miskin bersyukur Ya, karena Sampai hari ini contohnya Saya juga suka gula Karena zaman itu Gula itu barang mahal Ya Saya masih kecil itu Kalo dapet tetes, tau tetesnya? Ya, tetes Itu loh yang ampasnya Gula-gula-gula itu Waduh, kami senangnya luar biasa Nah, ini gitu buat saya Camilan-camilan itu Zaman itu juga minyak goreng mahal Kami Biasanya pakai minyak kelapa Ternyata lebih besar minyak kelapa itu Nah, itu makanan saya Sejak kecil Yang kedua Hati-hati dengan HP Jangan seorang bangga Wah, anakku gino Kan mau ke HP terus Itu merusak Tolong, berat ini Nah, satu-satunya cara Anak-anak itu gak suka HP Kalau papa-mamanya jadi HPnya sendiri Itu gak ilustrasi Kalau papa-mamanya bisa jadi HP Buat anak-anak itu Maka HPnya dibutuhkan anak-anak Ini serius Anak-anak sejak kecil Yang sudah dikuasai HP Sedara fisiknya akan rusak Fisik pertama rusak itu syaraf tengkuk Sedara di tengkuk kita ini Ada jutaan syaraf Nah, anak-anak itu Nunggu terus Itu bahaya Nanti umur dua bulan ke atas Sudah kaku Itu merusak Yang kedua mata Radiasi HP itu jahat buat mata Ya Kalau bisa anak-anak Bawakan kertas kosong Suruh coret-coret Itu lebih berada Nah, bisa namanya Dan tak bisa Jajari ya Sama namanya Sama namanya Namanya siapa Bawain kertas Cari kertas Suruh coret-coret Kami pindisi perwarna Supaya dia gambar Semua namanya Itu lebih bagus Secara fisik Akan begitu Lalu Kaki mereka Kotop-kotop Kaki mereka Males digerakkan Karena cuma duduk Jangan mulai Jajari bilang Untung loh Anak-anak kamu Tenang Antong di rumah Nah, kaki-kaki Kotop-kaki yang gak gerak Sejak kecilnya Itu merusak Dan ada efek lain Untuk fisik Lalu untuk psikis Anak-anak yang sudah Dirusak oleh barang itu Mereka jadi makhluk Apatis dan asosial Kenapa? Lihat aja Mamanya panggil Papanya panggil Nyauh Tapi gak noleng Jangan suara bangga Itu merusak Dia kan jadi makhluk asosial Dan makhluk apatis Gak mau tahu Lingkungan sekitar Sibuk Dengan HP itu Ini satu kejadian Terus Apatis asosialnya Dia merasa Gak butuh orang lain Punya kakak adik Di rumah Gak akan diperhatikan Merih Lihat Dan Dalam semua Keadaan itu Tetap efek negatifnya Paling banyak Jadi ya Mulai yang punya anak Awas Lihat bubek ribet Sebentar Saya itu Peneliti anak-anak Ada dua hal Jangan dilakukan Kepada anak-anak Orang tua Makan Disuap Sebelum Mereka Bisa makan sendiri Disuap Tapi ketika Anak-anak itu Sudah minta Makan sendiri Jangan sekali-kali Disuap Suruh mereka Makan sendiri Apalagi yang Suka Kelunyuran Gulung Anak Tonggol Tonggol Jangan Itu merusak Serius Nah Saya buat Penelitian Kenapa ada Anak-anak itu Tidak suka makan Ternyata Yang jahat itu Mamanya Atau Nenek Ya kenapa Anak-anak itu Tidak perlu Makan Tiga balizari Itu kita Tiga balizari Anak-anak Anak-anak itu Jangan Diberi makan Kalau mereka Tidak minta makan Karena Kalau mereka Tidak lapar Mau dikasih Makan 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 Buat Mereka Tiap Lihat Kirin Dan Sendok Itu Penyiksaan Serius Pengaruhnya Apa Lampungnya Langsung Menggeret Dan Napsu Makan Hilat Karena Mereka Tidak Butuh Serius Itu Merusak Sekarang Aduh Saya Kalau Lihat Maksa Anak Yang Mengasih Makan 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 Anak Anak Tidak Mati Walaupun Tidak 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 Kali Sehari Makan Gila Bakal Mati Dan Sudah Tua Serius Berbagai Orang Tua Kalau Sejak Anaknya Masih Kecil Sudah Bisa Makan Sendiri Walaupun Berantakan Walaupun Masih Masuk Hidung Masuk Kepala Sebab Mereka Sedang Ekspenimen Hal Kedua Baby Walker Itu Bahaya Tau Ya Apa Namanya Yang Yang Berjalanan Kaki Anak Jadi O Dan Mereka Gak Jejak Karena Ganteng Kotoknya Jadi Gak Bagus Anak Anak Biar Belajar Jalan Sendiri Ya Terang Kanan Berikan Meja Yang Kuat Kok Gak Gampang Jatuh Kursi Atau Pegangan Apa Biar Jatuh Gak Itu Cara Mendidik Anak Yang Luar Biasa Ayo Baru Dengar Hari Cepat Punya Anak Ajar 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 Ayo Biar Biar Saya Persibu Kepala Katah Alkitab Itu Luar Biasa Biar Apa Biar 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 Apa Oh Tidak Tidak Kalau enggak jadi, jadi urus anak orang lain. Kami menikah, kita enggak kasih anak kandung. Tapi kita beri kami anak-anak yang memakai. Misalnya satu anak kami, namanya Brian Muhammad Taufik. Gimana itu maksud Muhammad? Ada yang disini orangnya. Tapi dia juga sering belajar. Jelas ya? Oke, lanjut. Jadi anak-anak apa sih? Besok pagi bangun, eh, hari ini belanja, beli singkong yang tenang, pisang apa rebus, potong kecil-kecil, taruh tempat anak seumur. Itu lebih besar. Tadi pagi saya bilang, yang sakit lambung, yang sakit emak, asam lambung lain, jangan sekali-kali makan roti. Semua yang dibuat dari bahan tepung tigu, itu membakar asam lambung itu lain. Maka itu kalau saya lagi peri perutnya, jangan jari roti, makin peri. Ada gruten di situ. Lebih baik bawah. Dan apa? Singkong rebus, ubi rebus, ya. Sukung itu sehat. Jauh lebih sederhana dan nasib. Dimana kita banyak sukung? Ya, apa sih? Jangan dikoreng. Kalau koreng nggak sehat, dikupus. Ingat ini. Biasakan, anak-anak kita, lambung makan sehat. Kalau seperti itu. Nah, ini cara hidup sehat yang benar, ya. Mau berubah melayari ini? Ya. Oke, baik. Kita belajar. Ada dua saja permintaan Tuhan kepada kita. Berhatikan. Ada dua saja permintaan Tuhan kepada kita. Kalau cuma dua itu, dikit atau balik? Dikit. Nah, saya tanya balik. Tapi permintaan kita pada Tuhan, cuma dua? Dua juga. Dua juta. Dua juga, tapi dua juta. Dua juga, tanya pada mereka, tapi dua juta. Ini paham yang kita harus belajar. Kalau Bapak di surga, nggak minta macam-macam, cuma minta dua hal saja. Tapi permintaan kita ini yang terlalu banyak. Apa dua permintaan Tuhan itu? Satu, buat bumi jadi seperti surga. Itu dua paham. Yang kedua, di bahas 17, supaya kita menjadi satu. Tidak ada yang lain. Jangan cari, sampai robel kitab, seorang tidak ada. Permintaan, bangunkan buku gedung gereja. Kamu sekolah, di luar di soal kitab. Tidak ada. Najahatnya gereja, kurang ajarnya gereja, melakukan yang Tuhan tidak suruh lakukan. yang Tuhan minta untuk kita lakukan, kita tidak melakukan. Tidak menjawab betul atau salah. Betul. Ya, saya beri contoh. Tuhan minta, bangunkan gedung gereja yang besar-besar, atau selamatkan yang belum diselamatkan. Yang minta yang mana? Selamatkan yang belum diselamatkan. Udah, betul semua. Tapi di dalam, bangunkan? Bangunkan gereja. Tuhan surah sana. Oh ya, saya lupa. Ada sebab Pak Yudi, kamu beri ini? Dari kan, mana-mana yang lain? Ini ya Tuhan. Ini, baliklah, saya lihat, saya lihat, saya lihat, saya lihat, secara fisik, Pak Yudi ini, matanya salah terganggu. Tidak ada beberapa persen, Kalau lihat, Tidak bisa jauh, tidak bisa lihat. Tidak bisa jauh ya, tidak bisa. Ini coba, kalau dia, apa, baca HP, betul kok, tapi keliling ke mana-mana, Tuhan pakai luar biasa. Ya, nanti kita akan dengan kesaksiannya. Saya lanjutkan. Ini jelas-jelas kita salah. Dia minta, supaya semua orang diselamatkan. Tapi, kita sibuk, cari dana, beli tanah, bangun duduk, maaf. Kenapa? Karena, prestis, Tuhan kata prestis, sampai kebanggaan. maka perubahan hamba Tuhan, jangan terus inginkan. Tapi, ini fakta. Jauh, lebih banyak, permintaan Tuhan, yang kita belum, tapi, kita maksa, minta, terus Tuhan, untuk memenuhi, keinginan kita. Nah, ini kita harus kubah. Setuju, ya, mulai hari ini? Nah, saya ulangi lagi. Berapa permintaan Tuhan kepada kita? Dua. Dua, apa itu? Menjadikan bumi, seperti surga. membuat bumi jadi seperti surga, yang kedua, selain ketahnya menjadi satu. Itu dua, harus menjadikan. Gak banyak, cuma dua. Nah, untuk itulah, hari ini kita ada di sini. Membuat bumi jadi seperti surga, itu harus dimulai, dari keluarga kita. Membuat bumi jadi seperti surga, tidak dimulai di pasar, ya, di terminal, di stasiun, di bandara, di mal, enggak. Membuat bumi jadi seperti surga, itu dimulai di keluarga kita. Mata bumi dengan sendirinya, akan jadi surga. Kalau surga ada di rumah kita. Pasti suara tanya, ah, repot, bukan. Hari ini kita akan belajar. Bumi jadi seperti surga, melalui keluarga kita. Kalau cuma ada satu hal yang kita lakukan, suami istri selalu dan selalu saling mengembunnya. Pasti surga di sini. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, ini konsep yang luar biasa. tapi setan menang. Tapi setan menang merusak keluarga dan begitu sadis dan begitu kejam. ketika suami istri rajin berdengkar. Ada? Ada suami istri rajin berdengkar? Tidak ada. Tidak ada yang aku. Tanya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, itulah neraka. Selama ada pengampunan dalam rumah tangga kita, surga ada di situ. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, mari kita lihat ayat pertama. Surganya itu apa? Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Kita melihat ini Luar biasa Cacet 2 ayat 8 Selanjutnya Ya Allah Tuhan Membuat taman di Eden Di sebelah timur Disitulah Ditempatannya manusia Yang dibentuknya itu Saya ganti Disitulah Ditempatannya keluarga Yang dibentuknya itu Boleh gak saya ganti keluarga manusia itu Karena memang kan ini suami istri Adam dan Awam Nah Serah kata selanjutnya Itu menunjukkan Tuhan buat manusia dulu Atau buat tamannya dulu Nah Selanjutnya Setelah taman itu dibuat Pak Enggak usah Berbicara Jangan lupa Jangan lupa Tidak pernah terganggu Kalau ada anak Karena apa Dulu kita juga Eh dia cuma lupa Tidak berjalan di kandangnya Tidak Awas ya Papa mama yang minta anaknya Tidak Tidak Itu berarti papa mama Gobrol Anaknya sakit Loh bener Satu-satunya kondisi Yang membuat tanya Dia Itu lupa sakit Loh kok gak bacanya Maka itu kalau papa mama Buat Sudah Loh sakit Jangan pernah berkata Kamu kok nakal sekali Salah Yang paling melihat anak kita yang aneh-aneh Langsung senyum Sedang berkesperimen Melakukan penelitian Biarin Karena mereka cari bentuk Justulah anak-anak yang ini diri anak Jangan Jangan Nanti jatuh Jangan Jangan Percayalah anak menjadi anak Kaling goblok sejumnya Nanti Ini gak usah apa-apa Ini gak boleh Itu gak boleh Itu gak boleh Bagi-bagi Jangan dimarahin Biarin Mereka sedang berkesperimen Sedang berkesperimen Setuju ya Nah Jadi Yang pernah didik anak salah Punya anak-anak Sekarang Sudah-sudah Bidik anak dengan cara yang benar Biarin anak-anak Gak apa Apa yang terpikir Di benah Tuhan Ketika manusia Belum ada Tetapi Konsep keluarga Sudah dipangani Apa yang terpikir Begini caranya Kita Tiap kali Kita mendengar Kata Taman Ya Park Ya Bahasa Inggrisnya Itu sebagian dari Taman Disini kita Dimagetan Park Mendengar kata Taman Mendengar kata Park Yang muncul Apa di benak kita Main Nah Itu anak-anak Dunia Anak-anak Itu dunia main Katakan kami Maka itu jahat Kalau papa mama Menarik anak-anak Dunia kita Itu kejam Dan sadis Biarin Anak-anak Gak bisa Dipaksa Untuk ngerti kita Sebelum mereka Dewasa Saya beri bukti Ada satu keluarga Suatu malam Suami istri Dengan tiga anak Yang masih kecil-kecil Di bawah 10 tahun Lalu papa bilang Anak-anak Papa mama Gak punya uang Besok gak tau Kita mau makan apa Saya tanya Tiga anak Ini apa reaksinya Bangis Cepat aja Gak punya uang Besok Gak tau mau makan Anak reaksinya apa Ketawa Cuek Lompat Cana Lompat Terus Bumare Anak Gak tau diri Cikin-cikin Duit Kemana Terus Mengapa Anak-anak Enggak ambil Pusing Kalau tau Papa mamanya Enggak punya Duit Karena Bukan Bukan Belum bisa mikir Sampai sana Di benak mereka Sejak kecil Sudah tau Papa mamaku pintar Tapi sebesar Jadi lagi Itu pikiran Anak Dunia mereka itu Dunia main Jangan dipaksa Untuk masuk Ke dunia kita Itu satu Kejahatan Yang luar biasa Nah Taman Itu cuma Mainan Misi Maka itu Kalau pagi-pagi Bangun Anak kita Sudah main Ini main Itu biarin Karena itu Dunia mereka Dan mereka Sudah Bereksperi Lanjut Apalagi yang muncul Di beda kita Kalau kita mendengar orang Berkata Taman Ayo cukup Indah Apalagi Menyenangkan Menyenangkan Indah Cepetan Apa lagi Nyaman Terus Banyak tanaman Sejuk Pokoknya Semua yang nyaman Yang indah Yang bahagia Itulah Suasana Taman Saya tanya Apa yang terjadi Dengan anak-anak kita Kalau sejak mereka lahir Sampai mereka bertumbuh Kewasa Mereka tinggal Dan hidup Di dalam Suasana Taman Jadi apa Anak Wah Super genius Dan super Sehat Betul Itu Taman Nah setan Paling Benci Dengan Taman Saya tanya Apa lawan katanya Taman Apa lawan katanya Taman Uburan Ayo Jangan lain Jangan begini Burung Tempat Lembah kelam Burung Padar Tandu Semak Belum Ayo kita tanya Kepada diri kita Oh Pak Kembala sudah datang Dari Wano Giri Ini Luar Biasa Eh Pak Kembala Pas Ini Tua Pursi Di depan Aja Dan Rakunya Tuk 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 Saudara Ayo kita Tanya Kepada diri Kita Sendiri Melihat Ayat Ini Ayo Tujuy Keluarga Keluarga Yang kita Lihat Sekarang Lebih Banyak Tinggal Di Suasana Taman Atau Di Padang Burung Pada Permintaannya Supaya Keluarga Itu Hidup Dan Tinggal Dalam Suasana Taman Mereka Itu Hanya Rumah Tangga Tidak Ada Lembaga Lain Tidak Ada LSM Atau Kelompok Apa Saja Yang Selalu Disubuh Dengan Kalimat Seperti Surga Atau Seperti Nereka Kenapa Kalau Ngomong Itu Pasti Ngomong Tentang Keluarga Senyus Mengapa Semua manusia Di dunia Yang Tidak Beragama Selalu Punya Konsep Wargamu Seperti Surga Atau Seperti Neraka Enggak Ada Lu bilang Wargamu Kok Banyak Pasal Enggak Enggak Kok Wargamu Banyak Stasio Enggak Betul Rata Seperti Surga Atau Seperti Neraka Itu Selalu Identik Tentang Keluarga Ini Hebatnya Berarti Di hati Semua Manusia Sudah Ditahu Diciptakan Build-in Istilahnya Ada Komponen Keluarga Seperti Surga Dan itulah Taman Lanjut Yang Buat Taman Kita Atau Tuhan Yang Buat Taman Kita Atau Tuhan Bapak Kita Kita Hanya Subuh Memati Waduh Kalau Saya Suruh Taman Sebelah Taman Mahal Biaya Betul Tidak Tapi Tuhan Yang Buat Kita Disuruh Memati Maka Itu Kita Disuruh Mengelola Merawat Menjaga Taman Itu Oke Lebih Jauh Kira-kira Ribet Atau Mudah Menurus Taman Perlu Bapak Alat Atau Apa Cepat Pasti Tapi Taman Eden Tidak Perlu Ribet Alatnya Cuma Satu Yang Tuhan Beri Kepada Setiap Keluarga Untuk Tinggal Di Taman Itu Saya Anggis Karena Pertama Kedera Kudus Memberitahukan Itu Ternyata Alat Yang Tuhan Beri Kepada Semua Pernikahan Pada Semua Keluarga Supaya Taman Eden Tetap Jadi Taman Eden Bukan Jadi Taman Eden Jangan Tersinggung Ada Orang Negeri Saya Kalau Ngapak Ngomong Goplo Saya Bila Kalau Memang Goplo Kenapa Sini Marek Yang Apat Tersinggung Yang Tercebut Itu Itu Kalian disini saya berkata karena setan bodohi gereja aja maaf ya tapi kamu berarti kamu nilai sampai itu umur berapa aja umur berapa umur berapa aja berapa berapa 6 tahun kamu bisa ikut menjawab lihat anak kecil ini karena orang suka sering dengar rekaman saya kok sampai selalu ada anak-anak bisa ikut menjawab itu banyak orang tanya kok bisa karena dia lagi main tapi dia ikut mendengarkan ini saya percaya ini roh kudus yang bekerja sehingga anak-anak pun bisa ikut menjawab saya lanjut jadi Taman Eden ini bisa jadi Taman Eden ketika satu alat yang Tuhan beri kepada keluarga kita alat itu dicuri saja saya nangis diberitahu masa Tuhan sesederhana itu segampang itu ya alatnya itu namanya pengabunan enggak yang lain maka itu suami istri sesalah-salahnya pasangan kita maka yang disalahin dan yang enggak salah harus sadar ternyata kita dua ini sama saya tanya sederhana percaya ada manusia ada orang yang enggak pernah salah ada boneka berarti semua manusia pernah salah salah sering pernah betul? semua manusia sering salah atau pernah salah beda loh sering sering maka itu sekali lagi surat Juhanus menulis orang yang paling berdosa di dunia adalah orang yang enggak pernah tahu maaf adalah orang yang merasa enggak pernah berdosa cakap orang yang paling berdosa di dunia adalah orang apa? orang yang merasa enggak pernah berdosa itu jahat di mata Tuhan nah rusaknya pernikahan ketika salah satu dari dua orang ini aku ini baik-baik keluarga aku itu baik-baik dari kakek, nenek, buyutku semuanya itu itu baik-baik itu kejam di mata maka itu kalau kita kemarin-kemarin sering salah setuju? saya ngomongin? hari ini bisa salah? bisa besok akan salah? betul? nah perhatikan maka itu ketika yang di sebelah kita berbuat salah cara kita mengampuni bukan beratanya udah aku maafkan kamu salah itu bukan begitu yang di sebelah kita buat salah kita langsung terkawal aku kodol enggak amin betul enggak? sama loh ternyata terus perampulan ya kok selesai maka itu Taman Eden jadi Taman Eden hanya saat itu ketika kita tidak mengampuni pasangan kita ketika berikut ketika berikut langsung Taman Eden ini jadinya ramah karena tidak mengampuni yang tidak mengampuni pasangan kita menurut yang tidak mengampuni pasangan kita tidak mengampuni pasangan kita yang tidak mengampuni pasangan kita untuk berikutnya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih penderitaan anak-anak kalau mereka melihat hampir tiap hari papa mamanya bertengkar betul lah Tosani mereka menderita mereka stress kalau lihat papa mama berantem tiap hari apalagi kalau anak-anak melihat papa mamanya kayak komen jeli berantem tiap hari ada yang seperti itu anak-anak capek kasihan mereka maka itu pengampunan ini yang setan paling benci satu-satunya usaha setan untuk membuat taman eden jadi taman eden mereka berusaha mencuri pengampunan dari rumah tangga ingat oleh hari selalu muncul begini di mulut kita soal mistri kau diterguruh kenapa kau kok ribut gitu ya siap cari gara-gara saya ngomong seperti itu jangan menulis hidup kamu gabar apa itu itu caranya mengalihkan rakyatnya saudara konsep ini harus kita miliki dalam hidup kita ingat saya tanya lagi pendapatan paling iblis incat dari rumah tangga kita kenapa nah begitu yang satu salah jangan bilang itu gara-gara kamu coba kamu juga begitu hari ini kita akan melihat fakta sesungguh bukan gara-gara siapa selalu gara-gara kita amin gara-gara nah saya dapet ilustrasi ini dari roh kudus siapa pernah ngalami luka di salah satu jari dari sepuluh jari kita tapi kita enggak rasa nah rasanya saya sudah di masih bocoran malam ini soto 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 ayam ya soto ya nah ketika kita diberi makan soto anas jeruk kalau ada luka wah langsung tahu nah saya tanya orang itu terus marah sama jeruknya jeruk kamu begitu harusnya kita malah berterima kasih roh jeruk terima kasih karena kamu beritahu aku ada luka bisa atau tidak sungguh nanti itu cak itu papunannya pak ngomong apa sih tenangnya dunia tenangnya oke sedara ya kalau jari kita enggak ada luka meres jeruk saki enggak ada luka di hati kita bisa bisa ikut digara-gara orang nah itu masalah jadi kalau sampai ada orang masih bisa tersinggung hari ini kita harus mikir yang salah kita jangan bilang yang yang tersebut yang tersebut yang tersebut sebab kalau kita beres enggak ada luka sedikit mau dipisui mau dipati mau rempati cuman enggak 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 sakit betul itu banyak orang sakit banyak betul banyak orang sakit ya itu masalahnya jadi mulai hari ini stop nyalakan orang lain jangan ada kata gara-gara dia gara-gara kita gara-gara semua kita ini ini yang belum sempurna ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ampun yakin enggak kalau prinsip ini kita pakai di keluarga kita keluarga kita adalah surga enggak ada pertengkaran enggak ada tuntutan enggak ada hal berikut jangan sekali-kali suami istri menutup pasangan jangan kalau apa haramkan itu enggak menuntut dan mengharapkan enggak menuntut itu buat capek jengkel terus pegel terus hatinya karena menuntut kenapa bisa kenapa enggak bisa nah saya beri contoh kalau kalau ada suami itu jaksa istri juga jaksa maksudnya jadi masalah menuntut terus jadi suami istri jangan untuk berat satu kali saya punya kisah yang saya ingat teman baik saya ya tidak terus mereka menikah waktu terjadi 21 tahun nah waktu mereka menikah saya pun nanti teman baik waktu mereka mahasiswa anak sudah tiga satu hari istrinya telpon kok aku tolong ke rumah saya enggak tani saya mau cerai kenapa kan kaget saya jadi saya saya datang sudah enak masalahnya nah ternyata sebelum mereka menikah dan berjanjian kalau istri cuci baju suaminya atau sebaliknya apa saja yang mereka dia kena kusik bilang iya terus nah tapi ini loh istrinya nyebut suaminya gitu kalau saya habis nyuci saya cuma minta suaminya minta supaya menarik bagian celana kaki itu mata jalan kebawah terus saya bingung bilang salahnya apa dia enggak mau menarik jadi bilang saya yang setelah itu susah takut kalau jen itu terus saya tanya betul enggak iya betul cuma tertawa lagi kenapa kamu diminta untuk menarik saja enggak loh zaman suaminya itu yang pakai dengan saya betul enggak betul betul cuman terus saya tanya balik yang pakai aja enggak ribut kok kamu yang ribut jadi masalahnya itu kalau kami ke gereja ke acara apa itu ada orang yang komen kok karena suaminya enggak bangun setiga saya tanya betul enggak teman-teman kamu pernah ngeluk iya enggak terus jawabannya ya pakai kan saya kalau enggak ada penyelesaian ya udah saya bilang saya bilang bunting entah apa keluarkan semua selanak jinmu oke selanak tegak kemana ngerti ilustrasi gini sudan giro kamu luar biasa kamu bilang giro kemenangan giro pakai kamera ya bener 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 juga giro kamu jika giro namanya giro itu giro supaya kenallah giro wah kamu terkenal sesuatu dunia oke ya jadi saudara tidak ada tuntutan kalau kita suami istri rajin mengampuni yakin kita tak nutut pasangan kita amin kalau sampai ribut terus gitu jawaban saya yang terakhir semilih sopong berbetul gak yang miris ya mesti kamu menikah harap juga kebansi terakhir merah ngerti gak ilustri ya ini sudah milih milih sendiri kok sekarang bapak mengharapkan 1.13 ayat 7 hebat suatu kali saya tanya beri saya satu ayat saja untuk memeriksa rumah tangga kami itu masih aman atau tinggi 1.13 ayat 7 ternyata Tuhan kasih saya ayat saya tidak tahu sampai hari ini mengapa dalam bahasa Indonesia keluarga pernikahan disebut juga rumah tangga nah saya itu sampai hari ini sudah tanya kepada ribuan orang siapa pencetus pertama kata rumah tangga sebab saya coba kotak atik rumah dan tangga tangga rumah dan tangga kalau keluar dan tangga ada ini hubungannya kemana rumah tangga nyambung gak nyambung yaudah saya percaya saja yang penting keluarga itu ada rumah anak-anak gadis saya pakai sebelum saya baca Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada burung karena ingat lihat burung-burung itu nah salah satu yang burungnya buat itu luar biasa ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang perhatikan dia tidak setang menengah belum tahu tahu belum tahu gimana gak mungkin mereka mau kawin karena sarangnya di babet itu mendok lidas mukul berkata ini kok gak bercoyok kalau mereka gak pecah itu sarangnya rambut lu ya atau tidak yang terjawab ya berkata nah burung saja bisa punya konsep rumah nah gadis-gadis setelah sekian tahun kamu kenal dengan seorang pemuda orang tua setuju gembala setuju pertanyaan final kamu punya pintu berapa kamu punya pintu diopo coklat pintu 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 apa hobi rumah rumah masalah ngelamangi ngelamangi berarti berarti gak nanti mau pake tanya jalan gitu jadi gadis-gadis tanya cowokmu sudah punya pintu minimal rumah itu pintunya berapa empat dua satu dua 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 ada yang ngomong rumah pintunya satu rumah pintu satu besar berjalan yang ngomong jalan oh jangan menikah dengan cowok yang punya rumah pintu satu minimal itu empat betul gak pintu depan pintu kamar pintu hamar mandi di belakang makan apas benar jadi cowok harus berbobat ada airnya kejadian kejadian 2 ayat 23 dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya kejadian 2 ayat 23 seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga mereka berbobat 2 tapi 1 eh kebalik saya 24 24 itu nanti saya akan baca surga itu ada di air 23 eh baca 1 2 3 sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya ternyata ternyata ini istilah orang surat lain sejak jaman untuk durung bungkus ini orang surat tidak ngomong gitu ngerti kapan orang tangkap para bungkus ternyata surga sudah buat perhatian mama mertua tidak boleh dikumpulkan mandi perempuan walaupun dia ibu pendeta sekali bergerasa terus terus bisa dua ok setuju firman ini ini bicara keluarga firman ini ini firman kepada siapa pertama kali Adam Adam dan Dawa aneh bukan ke Adam dan Dawa yang ngepernikahan pertama di dunia dia gak punya marah Tuhan gak punya orang tua kenapa dia ngomong berarti untuk kita hebat firman ini maka itu pria-pria setujunya jangan maka itu gak ada burung berani kawin sebelum gak buah sana itu hebat sekali maka itu anak laki-laki jangan engkau mengantar peramai prinsip ini ok kembali ke 1 versi 13 ayat 7 karena bicara rumah minimal rumah punya tiang berapa apa salah jawab 4 saya punya rumah yang 3 ini nomor 4 itu minimal nah kudus luar biasa nah inilah 4 tiang dalam warga itu supaya rumah anda itu aman 4 tiang ini perhatikan dan saya berikan bonus ini kepada saudara pokoknya kalau serah dimana ada keluarga teman keluarga sahabat keluarga kakak keluarga adik misanan atau keluarga siapa yang sedang masalah ajak duduk mereka dua bacakan ayat ini periksa tiang mana yang goyang salah satu tiang ini goyang rumah jadi apalagi 2 tiangnya goyang 2 apalagi 4 tiangnya goyang ampul itu saja tiang pertama kasih sebutnya bicara kasih 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 itu apa kasih itu apa menutupi sesuatu ini tiang pertama apalagi katanya menutupi suami istri jangan pernah kumpit kumpit masalah setelah kita menikah dilarang keras berkata ingat dulunya dulunya itu baik saya punya istilah beri sekobrol kumpul kalau diunggat terus terus itu 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 apa bisa apa saya apa manusia pintar itu maksud saya berarti jangan sekali kali suka ungkit ungkit nah ini saya tanya tapi saya mereng seperti saya tidak kelihatan terjanji jantik berol biasanya antara suami dan istri saya tanya biasanya yang suka undat-undat itu yang aduh betul 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 tidak betul betul sekarang ini loh masalahnya antara suami dan istri pria dan wanita yang sulit merupakan masa lalu itu pemburu nah rupanya setan untuk membuat surga di keluarga kita jadi neraka setan selalu ingatkan masalah betul istri susah ngampuni suami piling terus piling terus ini merusak sudah mau menutupi semua sudah lewat apalagi kalau ngomong aku ingat tiga di school kita menikah mama itu ngomong apa jadi ngomongin siapa itu mama 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 aku aku gak sekitar ting jadi anak dia kita bersama tapi firman ini luar biasa ingat dulu kamu pernah ambil uangku dulu lagi apa apa setelah setuju ini tiang pertama tiang kedua percaya segala sesuatu nah dulu saya mikir ini soal iman ternyata bukan dia tanpa tiang ternyata tiang kedua ini yang tiang utama suami istri yang sudah tidak saling bisa percaya bayang 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 mas curiga itulah bukti tiang kedua keluarga itu goyang curiga ini hal penting bagi hukum surga suami istri gak perlu ke pengadilan murus surat cerai mahal begitu orang dua itu ada curiga di mata di mata Tuhan mereka sebuah jalan karena trust bahasa inggrisnya percaya ayo siapa pernah dengar kisah ada suami istri ribut besar karena baca yang sama suami istri sangat berbahaya kalau lebih percaya omongan orang tua daripada omongan pasangan suami istri akan lebih akan bayar rumah tangganya kalau lebih percaya omongan sahabat betul berbeda bayar katanya itu katanya bu katanya bu pada kata itu rusak saling percaya termasuk masalah uang awas suami istri yang masih bisa harta sampai hari suami gak pernah tahu omong istrinya berapa istri gak pernah tahu omong suaminya berapa itu gak saling percaya hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata sebab dimana ada apamu disitu ada apamu sebab dimana ada hartamu disitu ada hatimu nah ayat ini disini pegang untuk orang selain peranikah kalau sampai orang tua mereka anak belum menikah sudah diberitahu nanti bisa harta eh tolong jawab apa alasan utama orang tua minta anak-anaknya orang menikah bisa harta alasan utama ayo bukan gak percaya supaya itu dia sudah mempersiapkan perceraian lo kan kurang aja anak belum menikah kok dipersiapkan perceraian kembali kepada firman Tuhan Yesus teribadi kekaya biasanya yang begini orang kaya orang miskin kalau miskin bisa pun bisa amin miskin 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 kalau yang kaya perpanjang terus umurnya maketan gak bisa seorang bayi seorang 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 mati mati kalau yang miskin janji lah itu 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 saja dia gak bisa beropat betul gak lu seorang ya kok maketan jujur dalam hidup seorang yang menikah boleh punya nomor tabungan jibang berbeda silakan tapi jumlah harus ini bahaya saling percaya oke untuk ayat ini kita buka kejadian 2 25 kejadian 2 25 supaya surga terus keluarga aku itu surgaku ya mereka keduanya siapa keduanya ini disini loh siapa itu ada nanaman termasuk kita keduanya ngapain teranjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak ini ayat luar biasa maaf jangan bicara tentang sex enggak kata telanjang disini bicara tentang kejujuran ketulusan awas suami istri kalau berak HP dibawa awas karena takut pasangan tau isinya suami istri lagi berdua HP nya bunyi jangan minta izin aku minum dulu awas pasangan kita harus ikut dengar yang telpon siapa dan bicara apa menikah pokoknya suami istri enggak boleh ada rahasia sedikit kok begitu kalau saya pengseling pernah nikah jujur jujur mantan mantamu berapa banyak supaya pasangan ya tau dan sebutkan kalau masih ngajak pas-jawapan namanya supaya kalau suatu hari saya nganggur cari masalah atau ada orang telpon oh aku tau kamu kan nantanya dia tau enggak enaman oh enggak betul tidak jadi ada curiga curiga apa saja awas orang tua papa mama tidak boleh ngomong gini eh tapi papa mama ngomong gini jangan ngomong suami jangan istri orang tua baju jangan rusak rumah tangga ini firman yang luar biasa kalau kita pikir firman ini untuk apa di ucapkan semua orang tahu gak kalau ada danawa teranjang zaman itu jawab tahu belum ada public text tapi kenapa ditulis arti yang gak ada rahasia terbuka seperti percara blokos utok orang jawab jujur gak usah takut awas yang punya informatik pin tunjukkan pin kepada pasangan awas yang tiap dua jam ganti pin ATL ngabul supaya ketahuan pasangannya terus tunggu mesin ATM bisa jadi suami istri sangat percaya setuju ini konsep pentel surga kuih keluarga kuih cucu terbuka menderita suara suami dan istri yang menyimpan banyak rahasia semua di orang inginkan sesuatu itu tinggal lakunya ketahuan lho murih sekali dan itu ada setan disitu maka kita harus hati-hati lanjut 1.13 tadi apa yang kedua jadi yang pertama apa tadi menutupi yang kedua lebih percaya suaminya daripada orang lain lebih percaya istrinya daripada orang lain yang ketiga apa mengharapkan segala sesuatu lawan katanya mengharapkan itu menuntut lakuk suami istri gak boleh beranggih ada sesuatu tiga minggu yang bisa cusat sama selalu lakuk 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 sama-sama lakuk 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 ini penting suami gak boleh menuntut istrinya harus berubah tutup diri sendiri dulu aku berubah berubah begitu boleh istri gak boleh gak boleh istri menuntut suaminya kamu harus berubah berubah dulu diri kita nanti pasangan kita harus berubah yang keempat baca menanggung 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 selanjutnya suami istri tidak boleh diri-irian tahu kata ini semua dikerjakan bersama-sama dan hebatnya semua yang ini selalu diakhiri dengan kalimat segala sesuatu ini luar maka inilah tiang pernikahan kita tiang rumah tangga kita pokoknya kalau ada rumah tangga goyang ini masalah cari salah satu yang yang mana yang sedang ibrani ibrani ayat 4 surga keluarga pesurga ini dia ternyata surga di keluarga kita itu tempatnya di tempat itu saya sampai kaget saya gak akan lupa bulan julie tahun 87 saya mendapat ibrani 13 ayat 4 ramai woy tuan pekerjaan luar biasa hendaklah berapa orang semua orang hendaklah kamu semua ngapain penuh hormat penuh hormat gak cuma hormat terhadap perkawinan perkawinan dan janganlah suami istri ngapain mencemarkan mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sudah mencindakan diakimi tuan luar biasa saudara yakin di negara manapun di dunia gak ada pemerintah yang buat sensus tempat tidur rakyat yaitu pemerintahan nangguh betul gak pemerintah ngurusin ranjang kita tapi hebat surga ngurus tempat tidurnya suami istri ada apa di situ dengarkan baik-baik kita masukkan kaki hukum perjanjian lama masih ingat setiap kali Yahweh Tuhan hadir di suatu tempat selalu ada kalimat tempat ini khusus khusus hanya hanya ada satu ayat ini yang Tuhan minta kuduskan tempat itu jangan kau cemarkan jangan kau najiskan adalah tempat itu suami istri bertanya berarti ada apa di tempat tidur kita yang selalu menikah Tuhan hadir tempat ini kudus saya bilang wah waktu itu saya belum menikah di tempat rahasia ini jadi tempat tidur kita kotor cemak najis apa terpengusif terkontaminasi bukan karena kita terlalu sibuk sampai tiga bulan enggak cuci spray bukan sebenarnya saya akan mulai dengan fakta maaf saya nyebih nama kami nipi nasi ternyata firman ini ada di semua hati manusia saya buktikan masih ingat seorang ustaz yang hebat A'agim tanya istri saya ini waktu itu tiap hari minggu A'agim itu pertama kali ada bapak ustaz live kotbalan hari minggu di istikah dan kalau saya sibuk di sini itu A'agim muncul karena saya suka belajar dari dia luar biasa loh kotbal-kotbal nya enggak provokasi enggak atau gitu saya kagum ya pada A'agim saya pernah dua kali ke pusatnya daurin tawhid yang ada daurin tawhid yang ada di tukar kalau di Bandung saya kagum ini orang kok luar biasa sekarang murah tiap hari enggak tahu berapa pun biskris yang singgal 60 orang saya ketemu para penjual makanan penjual alat-alat tapi badan muslim itu mereka bilang aduh pak kami dapat apa itu nafkah yang luar biasa dari tempat ini sebenarnya tahu kapan pamurnya itu tunika lati tunika lati nah maaf bukan kau hukum mereka mengijinkan laki-laki menikah lebih dari satu saya kenal beberapa kelompok pengajian wanita ternyata mereka jawab memang pak itu hukum kami tapi sebodoh-bodohnya wanita enggak ada yang mau dimadu jadi di hati mereka ada tulisan ini enggak semua orang penghormat terhadap pak sejak hari itu sampai hari ini tak ingin pak bantik sampai satu kali setelah sekian tahun saya kesana sepi berubah tempat yang tadinya ramai bayangkan yang punya hukum boleh menikah lebih dari satu ternyata mereka lebih mengenai firman nah contoh kedua adalah ahok masih ingat orang ini waduh dipuja-puji orang sebelumnya langsung merosot ketika kawin lagi nanti enggak saya tujukan ini berarti firman ini tertulis di hati semua orang semua hebat kapan kita tidak menghormati perkawinan kita dan menjemahkan tempat tidur kita sebagai hukum surga hukum perjinan buat surga itu beda dengan hukum perjinan di KUHP KUHP saya apa KUHS apa itu KUHS kita mudah-mudah menghukum surga tanya saya KUHP urusan puisi jaksat hakim dan kajal di dalam KUHS berjinan itu cuma satu hukum yang keren hukum buat surga menghukum orang berjinan enggak perlu ketemu orangnya ini kan aneh hukum apa karena begini kata Tuhan Yesus barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya maka dia sudah berjinan dengan orang itu di tempat tidur di pikirannya saya takut dengan hukum itu saya punya kalimat sependeta pendetanya seorang pendeta berarti pendeta aku sependeta pendetanya seorang pendeta berarti pendeta aku pendeta sakti berbaik bang berkenanan gitu loh pendeta penanan itu begini jawab eh makanya saya masih bisa kurang ajar ke mata pendeta ya wuih ini saya mata saya masih bisa kurang ajar wuih mengeris sekali nah saya terus kalau suami istri tidak saling mengampuni dan tidur berdua di tempat tidur rumah tanaman maka ketika suami ingin melakukan hubungannya ketika istri melakukan hubungan saya mau bertanya tapi belum mengampuni gak usah belum wah tendang oke saran saya tinggal mantel mantel ayo suami yang masih mantel dengan istrinya istri masih mantel dengan suaminya selesai dengan kalimat ini bisa doa baru gak jawab mas kelompok baru dari orang lain istri maka bisa dong betul mari sekali nah ayo jujur wajah gak ketika suami istri gak berdamai dan ada di taktah Tuhan yaitu di tempat tidur terus mikir mantan bisa gak manusia itu bersundalan dan berjina berarti kita sedang berjina dan bersundal ketika ada istri dan suami kita di taktah Tuhan maka itu kenapa dari awal dari kita belajar ampuni 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 karena setan mau masuk disitu setuju saya ngomong ini jaga hidup itu bergamela bos maka itu saudara ada buku yang ditulis selamat dari Amerika seks itu tidak dimulai untuk suami istri yang disempat ini tapi seks itu dimulai dari dapur kok dari dapur ada apa ini oh ternyata luar biasa kalau hari itu suami istri lagi libur maka masak bareng di dapur itu ini ternyata betul suami bantu ngotongin sayur nyuci ini istri nyapin itu saudara percaya kalau anak-anak melihat papa-anak sehamunis di dapur sehamunis itu makan mereka enak 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 lu serius sebab anak-anak melihat mama-papa buat dengan suka beri makanan yang enak enak yang mamah tapi kalau anak-anak dia maca mamanya maca curuk curuk kalau curuk mulut makan jangan maaf anak-anak ya enak makanan yang enak lu betul gak salah nah ilah iya luar biasa mandi main dari tempat tidur yang lain di dapur percangan sama-sama anak-anak bahagia satu kolintus tujuh cepat kan terang waktu lu masih sore ya saya pakai jam hijau saja satu kolintus tujuh mulai ayat kita ini dasar terbat suami istri inilah warga ku saudara itu dan ganda pelang ngapain suami memenuhi kewajiban suami ngapain memenuhi kewajibannya terhadap istrinya demikian pura istri terhadap suaminya saudara tulisan ini memang untuk masalah seks suami istri jadi suami harus memenuhi keinginan istrinya istri pun bukan kita nah ini yang kita ucap tuan itu luar biasa kenapa ayat 3 dimulai dengan suami tapi ayat 4 dimulai dengan siapa istri ayat 4 istri tidak berkuasa atas ibunya sendiri tapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas ibunya sendiri ada TSI enggak saya cakap ada TSI Filipus itu dia dengar terjemahan segeran Indonesia dengan begitu kebutuhan setiap orang bisa terpenuhi oleh pasangannya masing-masing itu saja ayat 4 ya oh kurang jelas jadi begini maaf ya saya harus mau maaf adanya jangan jangkau vulgar atau jelas tapi setelah kita menikah keinginan melakukan hubungan ini itu enggak karena selalu beda misalnya ini suami siap tapi istri enggak siap nanti lain kali istri siap tapi suami enggak betul enggak suami istri ayo jawab saya tak kalau kita begitu jujurnya sampai najal ketika yang satu siap dan yang satu enggak siap maka yang tidak siap tidak boleh judes kalau kata judes yang tidak siap Menurut ayat ini Harus jujur kepada yang siap Kenapa aku belum siap Ketika yang belum siap Eh ketika yang sudah siap Mendengar penjelasan yang belum siap Maka saling menolong Untuk mempersiapkan Ini luar biasa Jangan anggap renteng masalah tempat tidur Sebab itu tahta yang maha kudus Kata-kata Setan paling benci Ada surga di tempat tidur kita Secara psikologi Itu bisa dibuktikan Tolong jawab Kalau malam ini Suami istri harmonis Suami istri bahagia Selamat di tempat tidur itu Ada tertawa Ada suka cita Lu mau yang enak Jawab, besok pagi bangun Suasana apa yang dibawa oleh Dua orang ini keluar kamar Suasana surga Semua orang Di rumah itu Akan menikmati surga Termasuk anjing mumpul Ikut pagi Oh lah kanya Betul anjing mumpul Karena begini masalahnya Kalau dua orang ini Nggak beres sepanjang malam Begitu pagi keluar kamar Harus kerja Terus ada anjing Yang tidur di tempat pintu Minggir Anjing bingung Salah Betul tidak Jadi kalau dua orang ini Tidur di tempat tidur itu Adalah Dan paling jujur Contoh begini Suami istri Yang di tempat tidurnya Sepin Tidur di tempat tidur itu luar Ingat ya Tubuh suami milik Istri Tubuh istri milik Suami Maaf Bukan saya ngomong Ini firman Kenapa ayat 3 Suami duluan Karena bicara tanggung jawab Betul Dalam kehidupan ini Yang selalu diminta tanggung jawab Itu lah kita perbuan Tapi ayat 3 Kenapa istri dulu Maaf ya maaf Di dalam fakta pernikahan Istri Adalah pribadi Dan tidak segampang suami Masalah seks Maksudnya ini bersikologis Laki-laki itu Apakah sebab Saya punya istilah menemukan itu Suami dalam pernikahan ini Udah Istri itu kubu Memang kubu lawan udang Suami semangat itu Maksudnya istilahnya Maka itu budak dos Jangan dilibatkan Para istri Nggak bilang Amin Serius Istri itu Makhluk halus Betul nggak? Makhluk halus Kubu itu halus Coba Kubu mau perkes Rusak sahabnya Karena ini afirman Tuhan ini Nah istri tolong Makhluknya Kalau suami lagi ingin Berat Bisa pakai cabang Makhluknya 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 Dia pakai murur Dia bisa cabang Ayo itu istri Nanti setan masuk Di keluarga Itu Ibu istri milik suami Ibu suami milik istri Amin Bagia Kematangga seperti ini Ayat 5 Cepatang Ayat 5 Janganlah kamu Saring menjauhi Kecuali Dengan Persetujuan bersama Ini keren Kata menjauhi Suami istri Sesekali Buat perjanjian Nggak ada seks dulu ya Untuk berpahami ini Atau berpasang Terserah Janganlah hunding sendiri Nah kata Persetujuan bersama Ini Jampaknya besar Satu kali sekarang Orang suami meninggal Jalan 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 Barang Ya Om Tante Tua-tua Berarti itu Mau 70 lebih Tau-tau Om dia itu Telepon saya Den Kamu kesini Om Mau cerai saja Eh Om begini Jalan 70 Ya Karena saya kenal Baik Saya datang Saya begitu masuk rumah Saya lihat Tantanya lagi Datang buat sesuatu Pakat Di pojokan diri Om Kenapa Mau cerai Tanya Tante mau hidup Tanya Tante kenapa Udah pa Saya pulang Tiba-tiba Jauh marah-marah Tanya apa Oh Oh ini Kamen Jangan laki atau Perempuan Loh Aneh Apa yang bertanya Dia Tantanya Perempuan Kamu lihat Dia itu laki atau Perempuan Mas Ngetel Saya Mas Belum Mas Terus Tante Yang tertawa Genk Ini panas Tante itu Sekali-kali Kini potong Rambut pendek Kayak Rambut Gila Gampung Lah gara-gara Potong rambut Tidak Dungginkan Suamanya Suamanya Mana Oh ini Kamu Mencet Laki Perempuan Saya Mau Tahan Tertawa Saya Proces Sakit Nggak Saya Tertawa Nanti Bagaimana Akhirnya Tertawa Merdap Aduh Nantikan Panjang lagi Rambutnya Betul Tidak Tidur Sekarang Perhatikan Ya Anak-anak Yang Dengan Polam Hati-hati Orang Gelap-gelap Lagi Sudara Perhatikan Apa Saja Harus Apa Persetujuan Termasuk Dijik Anak-anak Sering Bingung Nggak Ketika Bingung Tadi Mama Bila Boleh Kok Apa Bila Tidak Jangan Anggap Pentek Itu Merusak Moral Nah Namanya Anak Terus Suka Manipulasi Jadi Siapa Bisa Dimanipulasi Anak Mama Mama Paling Gampang Dimanipulasi Anak Jangan Maka Itu Papa Mama Harus Sudah Ber Setujuan Masalah Untuk Apa Saja Untuk Sementara Waktu Jadi Masalah Seks Untuk Sementara Waktu Supaya Kamu Mendapat Kesempatan Untuk Berdoa Sesudah Itu Bagaimana Kembali Duk Terang Nah Ini Supaya Sementara Sementara Jangan Mengbodai Kita Sebab Kita Tahan Masalah Seks Nah Keluarga Kusur Ganggu Cuma Satu Ketika Kita Goblok Goblok Ini Membih Kesempatan Setan Masuk Di Bermik Gimana Cara Masuk Setan Itu Tadi Tidak Mengampung Jengkel Masalah Ini Diberes Aduh Untuk Bayangkan Kalau Tiap Hari Kita Diberes Seperti Ini Bahagian Tidak Perminta Itu Surga Dibu Itu Yang Tuhan Minta Percaya Enggak Kalau Anak-anak Itu Bahagian Karena Bapa Mama Harmonis Surga Dibu Anak-anak Di rumah Apa Yang Mereka Bawa Suasai Suasai Kumpul Teman-teman Luar Biasa Siapa Percaya Anak-anak Yang Suka Enggak Potok Di sekolah Mau Bersekolah Minggu Itu Karena Stres Di rumah Betul Karena Di rumah Stres Di rumah Enggak Di rumah Di Bentak Bentak Di rumah Banyak Kekacauan Maka Di luar Rumah Begdal Dia Dan Ganggu Yang Lain Saya Kiri Dengan Kalimantin Ternyata Segala Sesuatu Dimulai Di rumah Dan Di rumah Itu Ditempat Tidur Kita Jangan Tertemuan Oh Kok Kalau Ditempat Tidur Beres Aman Sekapan Saja Beres Dan Aman Nah Anak-anak Kita Mau Sehat Mau Sehat Sekitar Mau Bintar Mau Bidang Bidang Berhasil Mau Gagal Mau Baik Mau Buruk Raca Itu Jumulnya Di rumah Betul Saya Beri Sampai Beri Vitamin-vitamin Yang Mahal Untuk Anak-anak Kita Sedihkan Makanan-makanan Yang Sehat Berikan Alat-alat Penjerni air Yang Mahal Sekarang Macem Macem Tapi Kalau Papa Mama Rajin Bertengkar Bisa Sehat Gak Karena Stress Saudara Orang Kaya Nyokolakan Anda Surah Baru Wahal Silahkan Tapi Kalau Hampir Tiap Malam Papa Mama Bertengkar Anak Bisa Tidur Kalau Anak-anak Bisa Tidur Bung Bagi Bagaimana Capek Dan Marah Terus Ke Sekolah Tidur Sekolah Dibut Tak Bung Nyalain Kasihan Anak-anak Jadi Keluarga Kusul Gak Buk Papa Mama Harmonis Saya Buk 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 Harmonis Dengan Satu Cara Selungan Buk Itu Saja Terima Kekulianya Terima Kelebihannya Surga Bu Warga Surga Betul Tidur Buat Anak-anak Kita Jadi Orang-orang Hebat Amin Bagaimana Bapak Mamanya Yang Hebat Amin Amin Betul Mau berubah Bapak Jadi Merokok Mampu Itu Saja Sedang Hanya Soal Pengamu Tolong Berkati Kita Semuanya Sebelum Berkati Saksikan Sedikit Ya Recording Stop Hero Ini Hapimu Saka 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 Saka